Intro Shalom warga kerajaan, welcome back to Rock Ministry TV Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti ibadah bersama Rock Ministry TV Kami percaya bahwa ibadah yang Anda ikuti akan merubah hidup Anda untuk berbuah, berkemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang Karena itu, warga kerajaan jangan berhenti sampai di sini Jika Anda diberkati dengan pelayanan kami, bagikan kembali setiap konten dari Rock Ministry TV Untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang terkasih bahwa kuasa dan kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu Well, selamat menikmati hadirat dan mujizat Tuhan dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 I am not a star, never to say good Oh, oh, kami serukan Tuhan Oh, oh, everybody sing I am not forgotten, I am not forgotten I am not forgotten, God knows my name I am not forgotten, I am not forgotten I am not forgotten, God knows my name, He knows my name Yes, kami mamu, jimu tuha He knows my name Come and show, He knows my name Hallelujah Bela pujian kami Tuhan di tempat ini Tuhan engkau hadir, kuasanya mengalir Melawat setiap hati kami Rohmu membebaskan Rohmu membangkitkan Pembesaranmu dinyatakan Amin Diselamatan Kami datang untuk menyembahmu Kami datang untuk menyembahmu Kami datang untuk menyembahmu Dan tanah kerajaanmu Di bujian Yes Di hadap matang untuk menyembahmu Suruh jimbang menyatu Nyanyikan pujian Senara dengan serta Kami datang bersatu Semang puji namamu Semesta bersuka Bersama dengan serta Yes Lawatan kuasamu terjadi, Tuhan Haleluya Tuhan engkau hadir Kuasanya mengalir Melawat setiap hati kami Rohmu membangkitkan Rohmu membangkitkan Kebesaranmu Dinyatakan Kami selamatkan aman Untuk menyembah Datanglah kerajaanmu Datanglah kerajaanmu Cone увидеть putih Ti hadap matang-tambu Suduh jiwa menyatu Nyanyikan pujian generikan pujian Senara dengan serta Kami datang bersatu Kami datang bersatu Kami puji engkau Walaupun kerajaan Rasakan lawatan Tuhan Terjadi di tempat ini Haleluya Kami bersuka Tuhan Kami naikkan pujian bagi engkau Haleluya Mari angkatanmu katakan bersama Haleluya Di hadapan taktamu Suruh jiwa bersatu Nenikkan pujian Senaga dengan surga Kami datang bersatu Semua puji namamu Semesta bersuka Bersama dengan surga Di hadapan taktamu Suruh jiwa menyatu Nenikkan pujian Senaga dengan surga Kami datang bersatu Semua puji namamu Semesta bersuka Senaga dengan surga Senaga dengan surga Senaga dengan surga Senaga dengan surga Seluruh bumi Seluruh bumi menyembah engkau Seluruh bumi 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 Just wanna be with you So I'll sing hallelujah Till you come again And I'll dance in your presence Till you come again I'll just sing hallelujah Till you come again And I'll dance in your presence Till you come again We will sing hallelujah We will sing hallelujah Till you come again And we'll dance in your presence Till you come again We will sing hallelujah We will sing hallelujah Till you come again And we'll dance in your presence Dance in your presence Dance in your presence Dance in your presence King of glory Feel this place Just wanna be with you Just wanna be with you King of glory Yes Lord Feel this place Just wanna be with you Just wanna be with you King of glory Fill this place Just wanna be with you 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 Hallelujah Hallelujah Jesus We won't preserve you We will save you Hallelujah Hallelujah Yeah Hallelujah Hallelujah We thank you Lord We thank you Lord We thank you Lord Just wanna be with you Just wanna be with you Oh We worship you Lord Hallelujah Hallelujah Just wanna be with you Lord Oh 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 We praise you Lord How wonderful Your name Jesus How wonderful Your name Lord We praise you How Oh Wonderful How beautiful Name above every name Exalted heart How wonderful How beautiful Jesus your name Name above every name How wonderful How wonderful How beautiful How beautiful Name above every name Exalted heart How wonderful How beautiful Jesus your name Jesus your name Jesus your name Never above every name How wonderful How wonderful How wonderful Come on Come on sing together How wonderful How wonderful Jesus your name Jesus your name How wonderful Yes Lord Yes Lord How wonderful Jesus your name Jesus your name Jesus your name One more time One more time One more time How wonderful How wonderful How wonderful How wonderful Jesus your name Jesus your name Jesus your name Jesus your name Oh 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 Home کamo How wonderful How beautiful How beautiful How beautiful Jesus your name Jesus your name Oh 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 oh... Jesus... Didn't above every name Jesus... Never above every name ... Jesus.... How wonderful, how beautiful Lord Amen Haleluya Terima kasih Yesus Engkau sungguh baik, haleluya Amen Shalom warga kerajaan Ada satu tema yang pasti tidak disukai oleh semua manusia Yaitu penderitaan Padahal di dalam kitab Ibrani Fasal kedua ayat 10 dikatakan bahwa Kristus disempurnakan dengan penderitaan Kalau sekedar kena corona Harus pakai masker, harus divaksin Itu bukan penderitaan saudara ya Penderitaan disini disebutkan adalah penganiayaan Dan kita tahu setelah semua tanda-tanda itu terjadi Yaitu dimana ada kelaparan Ada gempa bumi di segala tempat Padahal kemarin ketika direkam ini Ada gempa bumi bersama-sama Di Padang dan di Bali Dan itu semua cuma Wake up alarm buat kita semua Sebab firman Tuhan mengatakan Setelah semuanya itu Ada peperangan Saling membunuh Dan kelaparan Dan semua yang sebuah disebutkan tadi Katastrofi itu Akan ada penganiayaan Kamu akan diserahkan Kepada penguasa-penguasa Kamu akan diadili Di makamah-makamah agama Tapi itu adalah PHK Penganiayaan hadirkan kesempatan Saya ulangi sekali lagi PHK Penganiayaan hadirnya kesempatan Dan tidak usah kamu berpikir Apa yang akan kamu jawab Ya bagi pengikut Kristus Itu sudah biasa Saya tidak usah cerita disini Sejak 40 tahun yang lalu Saya mengalami saudara ku Fitnah, aniaya, ancaman, intimidasi Berulang-ulang dalam hidup saya Tapi saya mengerti satu hal Pertama-tama ketika Nabi Musa meninggalkan Mesir tanpa takut Dia menganggap Penderitaan karena Kristus Menganggap ya Menganggap penderitaan karena Kristus Lebih dari seluruh kekayaan Mesir Dia bisa jadi viraun berikutnya Dia memilih sengsara bersama umat Tuhan Sebab dia singkatkan Kamu adalah orang Israel Orang Ibrani The man from the other side Yang punya perjanjian Dengan Abraham Dan Tuhan berkata Tidak usah kamu pikirkan Pada saat itu Aku memberikan kepadamu A mouth and a wisdom Di dalam kisah Rasul Fasal ke-7 Kita melihat bagaimana Stephanus Ketika declaring God's mandate Dia terangkan Mulai daripada saudaraku Dari Musa, David Sampai kepada Kristus Dan yang mendengarnya tertusuk hatinya Dan dia dirajam batu Jadi martir yang pertama Tetapi dia melihat ke atas Dan dia melihat Kristus Siap berdiri Siap menyambut dia Kristus berdiri itu Untuk menghancurkan orang yang mengani dia Dia berkata Tuhan Jangan tanggungkan atas mereka Dengan berkata demikian Dia menyerahkan nyawanya Luar biasa Penganiayaan itu Sesuatu yang normal Buat pengikut Kristus Kamu akan dibully Kamu akan dihina Paling sedikit dipersulit Paling sedikit ngalami ancaman Intimidasi Tetapi juga akan tiba waktunya Orang yang membunuh kamu Mengira Mengira mereka berbuat bakti bagi Allah Mengenai suffering for Christ 1 Petrus 2.20 Mengatakan Bahwa kita mendapatkan kasih karunia Multiply increase kan Kasih karunia bukan cuma untuk diselamatkan Bukan cuma untuk diberkati But to suffer for his name Dalam kisah Rasul Fasal 4 Ketika Petrus dan Yohanes Mereka ditahan Dianiaya Disesah Karena Ada orang lumpuh Dari lahir Melompat dan berdiri Berjingrak-jingrak Memuji Tuhan Dan dia berkata Karena orang itu sembuh Kami dianiaya Gak apa-apa Mereka keluar bersuka cita Sebab mereka Dianggap Yaitu layak menderita Karena nama Kristus Renungkan ini Sebab salib itu Sekarang jadi hiasan Salib itu adalah alat Penganian paling kecil di dunia Dan itu sudah ditanggung oleh Kristus God bless you warga kerajaan Amen Shalom warga kerajaan Salam sehat Salam sejahtera Alkitab berkata dalam 2 Korintus 9 Ayat 6 dan 7 Dikatakan seperti ini Camkanlah ini Orang yang menabur sedikit Akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak Akan menuai Banyak juga Hendaklah masing-masing memberikan apa Menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena Paksaan Sebab Allah mengasihi Orang yang memberi dengan Suka cita Yang percaya sama-sama katakan Amen Bapak ibu saudara Prinsip menabur dan menuai Berlaku untuk setiap aspek Kehidupan kita Bukan hanya keuangan kita semata Apapun yang kita tabur Kita akan menuainya Apapun yang saudara tabur Akan dikembalikan kepada Saudara dan saya Jika kita menabur kritik Kita akan menuai kritik Dari orang lain Jika kita menabur kebaikan Maka kita pun akan Apa? Menuai kebaikan Hal itu saya sebut sebagai Hukum panen Jika kita menanam biji apel Maka kita tidak mendapatkan Buah mangga Betul? Tapi pasti buah apel Yang kita dapatkan Jika saya dan saudara menabur Dengan kemurahan hati Maka kita pun akan menuai Kemurahan hati Yang percaya katakan Amen Renungkan ini baik-baik Prinsip panen adalah Kapanpun kita memiliki kebutuhan Maka langkah selanjutnya adalah Tanamlah benih itu Ketika seorang petani melihat Ladangnya yang tandus Maka dia berkeputusan untuk apa? Untuk tidak mengeluh Tentang hal itu Dia akan pergi ke ladangnya Mempersiapkan segala sesuatunya Dan mulai menanam benih Bagaimana jika Dia hanya memiliki sedikit benih Pak Kris Maka dia punya pilihan Bapak Ibu Saudara Dia bisa menyimpannya Atau mulai menanamnya Jika petani ini Tetap menyimpannya Maka hanya itu yang akan dia punya Tetapi jika dia memberikannya Dan mulai menanamnya Tuhan akan melipatkan agaknya Amen Ingat itu Tuhan akan melipatkan agaknya Melalui firman Tuhan ini Saya belajar sesuatu yang luar biasa Bahwa Saudara dan saya Tidak hanya menuai Apa yang kita tabur Tapi lebih daripada itu Kita akan menuai Lebih dari yang kita tabur Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemberi Satu-satunya cara kita akan menjadi Seperti dia adalah Belajar untuk bermurah hati Ketika kita memberikannya Maka Tuhan akan melipatkan agaknya Tuhan kita dahsyat Amen Orang kerajaan ini kedengarannya Tidak masuk akal Di saat kita punya Kebutuhan Malah disuruh untuk apa Untuk memberi dan juga Menabur Tapi itulah mengapa Kita membutuhkan iman Tuhan berkata Cara kita mendapatkan adalah Dengan memberi Bukan dengan apa Menyimpan Mari kita berdoa Hari ini Tuhan Ajar kami Untuk belajar Bermurah hati Dan terima kasih Untuk firmanmu Yang selalu mengingatkan Kepada kami Apa yang harus Kami tabur Karena kami tahu Itu yang akan kami tuai Kami mau mengambil Langkah iman Dan tetap percaya Apa yang akan kami tabur Apa yang akan kami tanam Tuhan akan melibatkan agaknya In Jesus name Amen Selamat menabur Dengan penuh sukacita Dan ucapan syukur Tuhan Yesus memberkati sedara Baik Dari Sorong Saya Dan terima kasih Buat Tuhan Yesus Satu kehormatan Kepercayaan yang diberi Lewat hamba Tuhan Di tempat ini Pemimpin kita Leader kita Pak Arifin Untuk saya berdiri Menyampaikan Kebenaran firman Mari kita berdoa Kami percaya Bahwa engkau Kristus Tuhan firman Yang hidup Hadir disini Kami perlu Urapan rohmu kudus Mengajar kami semuanya Ketika tiba saatnya Kami akan mendengarkan Kebenaran firmanmu Beri kami teringat Seorang murid Yang suka mendengarkan Pengajaran dari Gunung Sion Urapan awam Mengalir dengan sangat Luar biasa Itu kerinduan kami Kasih karunya Hikmat wahyumu Nyatakanlah bagi hamba Singkapkan rahasia Firmanmu Tolong kami semuanya Untuk merenungkan Menghayati Dan kelak Menghidupi Kebenaran firmanmu Terima kasih Atmosfer disini Disterilkan oleh Darah Yesus Bagari kami Dengan tembok Berapi Melaikatmu Mengawal kami Dalam Kristus Tuhan Firman yang hidup Kami berdoa Kepada Bapak di sorga Haleluya Amen 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 Puji Tuhan Haleluya Baik Saudara Kekasih Tuhan Sekali lagi Sialum Puji Tuhan Puji Tuhan Luar biasa Dalam rutinitas Adalah manusiawi Apabila kita seringkali Bercermin muka Itu sudah sangat jelas Untuk bercermin muka Seringkali Bahkan Ya disini tidak Tapi di luar sana Juga ada banyak Di kubangan air Yang berangkali di jalan pun Tidak dilewatkan Begitu saja Mau dimanfaatkan Untuk coba Bercermin diri Padahal dan dananya Dari rumah Sudah sangat bagus sekali Di etalase toko Dan sebagainya Semuanya terjadi Rutin Dan sering Sering Dan sering Bahwa kita terdiri Dari tubuh Jiwa Dan roh Itu kebenaran Yang absolut Sifatnya Persoalannya Ialah Kalau Bercermin muka Merupakan Sebuah rutinitas Yang manusiawi Mungkinkah Dari pendekatan Rohani Kita juga Mau Untuk Bercermin diri Tentang Aspek rohani Kita Untuk perkara Rohani Kita bukan Bercermin muka Untuk Aspek fisik Kita Bercermin muka Tapi untuk Aspek rohani Kita harus Bercermin diri Saudaraku Kita harus Bercermin diri Nah saudaraku Kasih Lalu Mungkinkah Hal itu terjadi Dalam diri kita Sepanjang Perjalanan kehidupan Kita sampai Dengan saat ini Jujur Merupakan Sebuah kata kunci Yang kemudian Akan membuat kita Menjadi bergerak Naik Dari satu level Ke level yang berikutnya Dalam kehidupan Rohani kita Bahkan Lebih daripada itu Mungkinkah Lewat Bercermin diri Kita punya Nyali Untuk Mencoba Menilai Siapa kita Secara rohani Orang akan bertanya Mohon maaf Saya lepaskan ini Orang akan bertanya Mungkinkah Sebagai Anak Tuhan Sebagai Warga gereja Warga kerajaan Saya bisa Memberikan Raport Atas Kehidupan Rohani saya Mengapa Tidak Tapi tentunya Dimana Ayatnya Pak Secara eksplisit Memang jelas Sulit kita temukan Tetapi Waktu kita Membaca Masmur 26 Waktu Daud berkata Begini Ujilah Aku Tuhan Cobalah Aku Tuhan Selidiki Hatiku Dan Batinku Dan Lihat Pernyataan Berikut Mataku Tertuju Padamu Dia Sedang memberikan Raport Buat dirinya Bahwa Dia Tidak Inkonsisten Konsistensinya Untuk berkomunikasi Dengan sorga Tetap Terjaga On the track Nah Sudara Sudara kekasih Sebab itulah Saya pilih judul Daripada Hotba Ini Saya kirim Lewat Kepada Pak Paul Saya pakai Satu kata Disitu Menguak Tetapi Menguak Maupun Menyibak Hakikatnya Sama Sudah diganti Puji Tuhan Menyibak Identitas Mandataris Sang Raja Ini tentunya Meliki hubungan Sebab akibat Ya Meliki hubungan Atau korelasi Dengan Tema Bulanan kita Pada Bulan ini Sudara ku Nah baik Sudara kasih Oke Ya baik Kisah Rasul Pada pasal 4 Ayat 33 Itu adalah Ayat Yang menginspirasi Tema kita Pada bulan ini Dan dengan Kuasa yang besar Rasul-rasul Memberi kesaksian Tentang kebangkitan Tuhan Yesus Dan mereka Semua hidup Dalam Kasih karunya Yang melimpah-limpah Haleluya Luar biasa Sekali Ayat ini Nah sudara Kasih Cuma Kekistenan Layang tahu Tentang waktu Dan musim Sekali lagi Kekistenan tahu Tentang waktu Dan musim Pernyataan Yang luar biasa Dari pemimpin kita Tadi Mengingatkan Kita sekalian Bahwa hari ini Saat kita Ada di tempat ini Kita sedang Berada Di tepian Akhir Dari Akhir jaman Sekali lagi Kita sedang Berada Di tepian Akhir Dari Akhir jaman Bayangkan Di tepian Akhir Sudara ku Di tepian Akhir Jadi memang Adalah benar Apabila saya Buat pernyataan Bahwa Kekistenan itu Tahu tentang Musim Dan waktu Lebih jelas Anda dapat Temukan itu Pada Kitab Kejadian Pada pasal Yang pertama Anda baca Di sana Pada ayat-ayat 14 Dan seterusnya Anda akan Mengerti Tentang Pernyataan Saya ini Sudara ku Tentu Termasuk Keadaan Di hari-hari Terakhir Siapapun Tidak bisa Mengelak Dari tantangan Penderitaan Yang sedang Ada di depan kita Tidak ada seorang pun Yang bisa Mengelaknya Menghadang pun Kita tidak Memimpin Karena semua itu Sedang merajai Seluruh aspek Kehidupan Daripada Siapapun Anak manusia Apalagi kita Saudara Kekasih Tuhan Nah melalui Kisara para rasul Pada sepasal Empat Ayat yang ketiga Puluh tiga Di sana Ada dua Ketersediaan Dari Tuhan Melalui kebenaran Ini Yang kemudian Mengindikasikan Beratnya tantangan Yang akan dihadapi Gereja Di hari-hari terakhir Indikasinya Dimana Yang pertama Adalah Kuasa Yang besar Frasa Kuasa Yang besar Tidak mungkin Tuhan Berikan kepada Anda Rudal Untuk menembak Nyamuk Saudaraku Tapi kalau Tuhan Berikan kepada Anda Kuasa yang besar Karena tantangannya Besar Saudaraku Karena masalah Yang dihadapi Besar Saudaraku Wow Saudara kekasih Tuhan Ini penting Tapi tidak cuma Tantangan Berjalan seiring Dengan tantangan Besar Dan kita Dibekali Dengan kuasa Yang besar Maka di sana Tentunya pun Ada tanggung jawab Yang besar Kalaupun Saya coba Mendefinisikan Dalam satu kata Maka bagian yang pertama Frasa yang pertama Tentang Ketersediaan ini Itu bicara tentang Senjata pemungkas Yang Tuhan Beri bagi kita Untuk Bersikap Ofensif Terhadap Apapun Keadaan Yang kita hadapi Yang kedua Dikatakan di sana Hidup dalam Kasih karunya Yang melimpah-limpah Nah saudara Kalau Kasih karunya Yang melimpah-limpah Diberi Itu tentu Karena kita Tidak sanggup Menghadapi Tentangan-tentangan Besar itu Kita tidak punya Kemampuan Apapun Sehingga kita Perlu Kasih karunya Saudaraku Nah ini Berbicara tentang Tindakan defensif Senjata pemungkas kita Kasih karunya Adalah pemberian Allah yang diberikan Kepada anda Dan saya Yang adalah Debu tanah ini Yang adalah tanah liat ini Untuk bisa kita Lakukan Apa yang sebenarnya Tidak mampu Kita lakukan Luar biasa Sekali lagi Kasih karunya Adalah kemampuan Allah yang diberikan Kepada saya Dan anda Yang cuma Tanah liat ini Untuk kita Sanggup melakukan Apa yang sebenarnya Kita tidak mampu Lakukan Oh kita sangat Mengucap syukur Cuma kekristianan Memiliki tentang Hal itu Saudaraku Ini paralel Dari dua Ketersediaan ini Ini paralel Dengan wahyu Pada pasal 6 Ayat yang ke-6 Ketika anak domba Membuka Meterai yang ketiga Maka ada suara Dari sana Mengatakan begini Secupak gandum Sedinar Dan tiga Cupak jelai Sedinar Tapi jangan rusakkan Ini dia Ada dua senjata Pamungkas Minyak Dan anggur itu Lagi-lagi ini Ketersediaan Yang sangat luar biasa Nah Satu dinar Kalah Firman itu keluar Itu adalah upah Pemuda lajang Satu hari Di Israel Kala itu Lalu kemudian Secupak Itu cuman 0,9 liter Tidak cukup Satu liter Anda bayangkan Takkan mungkin Bisa disimpan sedikit Di bank Takkan mungkin Bisa membiayai Apapun juga Karena semuanya Habis Satu hari Mendapatkan upah Habis juga hari itu Untuk kebutuhan Makan dan minum Dari satu keluarga Tentu ini Bahasa metafora Saudaraku Artinya Bahwa Menjelang Kedatangan Kristus Pada kali yang kedua Kesukaran Dan penderitaan Adalah bagian Yang tidak terpisahkan Daripada kehidupan Manusia Nah Saudara kekasih Dalam kondisi Seperti begitu Israel pernah Mengalaminya Di tepi sungai Mereka duduk Merenung Mengingat-ingat Akan negeri Asal mereka Sampai-sampai Kecapi digantungkan Di pohon-pohon Gandaria Sorry Gandaria Ambon Gandarusa Saudaraku Digantungkan Disana Artinya Mereka lupakan Pujian penyembahan Kecapi simbol Daripada Praise and worship Mereka lupa Bahkan mereka Gantungkan Saudaraku Tiba-tiba Orang dunia Yang dipersonifikasi Lewat babel Datang kepada Orang yang Israel Di sekitar Sungai kebar Dan berkata Begini Saudara-saudaraku Nyanyikanlah Bagi kami Nyanyian Dari Sion Nyanyian Suka cita itu Oh Saudara kekasih Dunia tahu Pada gereja Adalah pusat Jawaban Semua masalah dunia Dunia tahu Tentang hal itu Tetapi Dimana Anda dan saya Pada hari-hari ini Ketika kesukaran Dan penderitaan Datang Saya Mau mengatakan Buat saudara Saya bersyukur Selama 20 tahun Lebih Saya diutus Dari Ambon Ke Sorong Dan kemudian Di Rok Sorong Lebih banyak Kurang lebih 80% Jemaat Diajarkan Tentang Yang namanya Penderitaan Menjelang Kedatangan Yesus Sehingga Kalau banjir Kemarin Wah Saya senang sekali Saya ada di Ungasan Bersama Pak Arifin Yang kita rapat Disana Dan saya lihat Mereka yang Kebanjiran Penuh sukacita Sama sekali Tidak pernah Ada dukacita Apapun juga Karena Dipersiapkan Peluang tahun Saudara Kekasih Nah ini dia Saudaraku Baik Kita teruskan Setelah manusia Jatuh dalam dosa Hal berkuasa Itu menjadi Ajang Perburuan Moga-moga Warga kerajaan Hal berkuasa Hal berkuasa Itu menjadi Ajang perburuan Dari begitu Banyak orang Bahkan Dengan menghalalkan Cara sekalipun Astalkan Mendapatkan Kuasa itu Nah saudara Semula Hal berkuasa itu Itu merupakan Mandat istimewa Dari Bapak Di sorga Kepada Saudara Dan saya Sebagai Salah satu Pembeda Di antara Ciptaan Yang lain Itu spesialisasi Salah satu Pembeda Dari kita Dan ciptaan Yang lain Yaitu Berkuasalah Atas semuanya Ini Nah Tetapi ketika Jatuh dalam dosa Itu Tereliminasi Dan kemudian Hal kuasa Menjadi Perburuan Baik orang Per orang Kelompok Per kelompok Dan seterusnya Saudaraku Kita lihat Pada slide Yang kedua Haleluya Ya Terima kasih Tolong dibantu Secara manual Ya Menjadi Mandataris Sang Raja Adalah bagian Dari proses Pemulihan Termasuk Untuk Berkuasa Tadi Sekali lagi Menjadi Mandataris Sang Raja Adalah bagian Dari proses Pemulihan Termasuk Untuk Berkuasa Tadi Yang tadi Pernah kita Dapatkan Dalam kejadian Pada pasal Yang pertama Yang ternyata Kemudian Karena dosa Bukan Dia hilang Orang di Maluku Biasa bilang Eden sudah Hilang Taman Maksudnya Taman Eden Tidak Hilang Taman Eden Kembali Kepada sang Pemilik Taman itu Nah Sudah Raja kasih Nah Perlu Untuk kita tangkap Ini baik-baik Jadi Menjadi Mandataris Dalam tema Ini Itu Berarti Bahwa kita Sudah masuk Dalam proses Pemulihan Dan Pemulihan Itu adalah Agendanya Tuhan Pemulihan Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Artinya Begini Dikembalikan Ke keadaan Yang semula Ingat Itu baik-baik Dikembalikan Keadaan Yang semula Dan itu Ditegaskan Dalam kisah Rasul Pada pasal Yang ketiga Dikatakan Kristus Itu harus Tinggal Di sorga Sampai Waktu Pemulihan Segala Sesuatu Ingat Kristus Harus Tinggal Di sorga Sampai Segala Sesuatu Dikembalikan Ke keadaan Yang semula Kalaupun Al-Ketab Menyajikan Buat Sudara Dan saya Bahwa kita Akan Mendapatkan Hal-hal Baru Sebenarnya Bagi sorga Hal-hal Baru Itu Sebetulnya Ada Sebelum Manusia Jatuh Dalam Dosa Dan Hal-hal Baru Itu Kembali Kepada Bapak Di sorga Ketika Gereja Tuhan Ada Jaminan Diberi Bahwa kepada Kita Tersingkap Kembali Hal-hal Itu Nah Sudara Dikasih Hakikatnya Apa Tentu Back to Bible Hakikatnya Apa Tentu Back to Eden Tapi Jalan Kesana Tidak Semudah Yang kita Bayangkan Tidak Semudah Yang kita Bayangkan Kenapa Karena Ada Dua Tantangan Saya Mengundang Dua Anak Saya Dengan Alat Peraga Saya Minta Yang sudah Siap Ini dia Kita baca dulu Matius Pasal Pasal Tujuh Saya Baca Ayat Empat Belas Saja Ya Karena Sesaklah Pintu Dan Sempitlah Jalan Menuju Kepada Kehidupan Ingat Tadi Back To Bible Back To Eden Sesaklah Pintu Dan Sempitlah Jalan Menuju Kepada Kehidupan Dan Sedikit Orang Yang Mendapatinya Saya Minta Berdiri Disini Oke Atau Boleh Disitu Ya Kuat Ya Kalah Kari Yang Berdua Jadi Pintu Tiang Pintu Itu Tidak Goya Ya Dikatakan Sesaklah Pintu Dan Sempitlah Jalan Yang Menuju Kepada Kehidupan Pertanyaannya Kalau Menuju Ke Kehidupan Itu Sesak Pintu Dan Sempit Jalan Ketika Nalar Logika Dan Intelektualitas Didemonstrasikan Pada Saat Kita Hubungkan Dengan Pernyataan Yesus Bahwa Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Maka Ternyata Bisa Akan Dituduh Oleh Nalar Dan Logika Kita Bahwa Yesus Ambigu Bahwa Yesus Mendua Bukankah Dia Terbesar Tapi Kenapa Sekarang Dikatakan Sesak Lap Pintu Dan Sempitlah Jalan Menuju Ke kehidupan Yohanes Pada Pasal Sepuluh Dan Yohanes Pada Pasal Empat Belas Disana Dikatakan Akulah Pintu Yohanes Pasal Empat Belas Berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Ada Tiga Tiga Kata Kata Kunci Dalam Matius Tadi Pada Pasal Tujuh Ayat Empat Belas Sesaklah Pintu Dan Sempitlah Jalan Menuju Kehidupan Kata Pertama Pintu Sudaraku Itu Berpribadi Kata Kedua Jalan Juga Berpribadi Kata Ketiga Kehidupan Juga Berpribadi Dan Ketiga Tiganya Ketika Dikonversi Masuk Ke Yohanes Pada Pasal Sepuluh Dan Empat Belas Itulah Yesus Dia Besar Kok Dia Sempit Kok Dia Sesak Kita Buktikan Apakah Yesus Salah Atau Tidak Apakah Yesus Ambigu Atau Tidak Ini Ada Pintu Ini Ada Pintu Kita Masih Ingat Yesus Ajarkan Begini Dimana Hartamu Berada Disitu Hatimu Pun Berada Semua Disini Mau Kesorga Nanti Ada Amen Disini Tidak Tapi Luar sana Mungkin Ada Banyak Waktu Mau Pergi Kesana Oh Jerusalem Kota Mulia Mulia Hati Hati Ku 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 Rindu Kesana Berdiri 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 Tidak Tidak Bisa Masuk Sudaraku Tidak Bisa Masuk Mau Menuju Kepada Kehidupan Tidak Bisa Masuk Tidak Bisa Masuk Karena Ada Sesuatu Yang Mengganjal Yang Tadi Saya Katakan Dimana Hartamu Berada Disitu Hatimu Pun Berada Mau Pergi Kepada Kehidupan Mobil Alphard Mau Dikutsertakan Ya Harta Kekayaan Pangkat Jabatan Kedudukan Mau Dikutsertakan Dengar Air Liur Kristus Tidak Meleleh Terhadap Semuanya Itu Dengarkan Itu Baik-baik Dia Cuman Perlu Anda Dan Saya Oh Yerusalem Kota Berikan Tepuk Tangan Untuk Dia Terima Kasih Maka Saya Bisa Lewat Masuk Tadi Sudara Kekasih Apa Yang Saya Sampaikan Pada Saat Pagi Ini Lebih Pada Hal-hal Mendasar Lihat Itu Sudara Kekasih Mari Renungkan Baik-baik Pada Saat Ini Hosea Nam Berkata Bukan Korban Bakaran Dan Korban Sembelihan Yang Aku Sukai Tapi Kasih Setia Dan Pengenalan Akan Aku Oleh Sebab Itu Lihat Tadi Sudaraku Waktu 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 Kamu Datang Saat Ini Dengarkan Baik-baik Bisa Terjadi Penghalang Untuk Menuju Kepada Kehidupan Yaitu Ketika Anda Beribadah Kepada Dia Kita Beribadah Kepada Dia Sementara Kalau Saya Khutbah Panjang Matamu Tertuju Pada Arlojimu Itu Juga Dimana Hartamu Berada Disitu Hatimu Pun Berada Yang Kedua Sudaraku Yang Kedua Lihat Lagi Sudaraku Kasih Kejadian Tiga Ayat 24 Alasan Yang Kedua Untuk Tidak Mudah Kesana Ia Menghalau Manusia Di Sebelah Timur Taman Eden Ditempatkan Berapa Kerup Dengan Pedang Yang Bernyala Dan Menyambar Untuk Menjaga Jalan Ke Pohon Kehidupan Itu Yang Kedua Sudaraku Saya Bersaksi Saja Yang Kedua 27 Tahun Yang Lampau Ada Seseorang Dengan Seorang Lagi Yang Lain Yang Luar Biasa Berjalan Menuju Ketaman Kehidupan Itu Dari Kejauhan Kerup Kerup Dengan Pedang Yang Bernyala Nyala Terus Menyambar Nyambar Siapapun Yang Coba Masuk Pasti Dengan Kekuatannya Sendiri Pasti Dihabisi Dan Lelaki Yang Berjalan Dengan Orang Yang Hebat Itu Makin Mendekat Ilustrasi Saja Ini Kerup Kerup Yang Satu Bisik Buat Yang Lain Coba Lihat Mari Kita Buat Pedang Kita Semakin Menyambar Mereka Coba Masuk Ke Pohon Kehidupan Sampar Makin Hari Dua Orang Itu Makin Mendekat Kemudian Kerup Yang Satu Berbisi Kepada Kerup Yang Lain Itu Pemilik Taman Ini Yaitu Laki-laki Yang Paling Hebat Itu Tapi Yang Lainnya Ini Dia Saya Bersyukur 27 Tahun Lampau Yang Lain Itu Adalah Saya Yang Sedang Mengajar Sudara Yang Berhutbah Buat Sudara Anda Pun Punya Pengalaman Yang Sama Sebab Jika Anda Sendirian Pergi Ketaman Itu Pertama Itu Sama Dengan Anda Membenturkan Kepalamu Di Tembok Tembok Firdaus Kedua Anda Bisa Dihabisi Dengan Pedang Pedang Kerup Tapi Waktu Anda Berjalan Bersama Dengan Sang Pemilik Taman Itu Niscaya Pasti Tiba Di Sana Tapi Ada Satu Hal Yang Luar Biasa Yaitu Pada Waktu Semakin Mendekat Sedara Gekasih Apa Yang Terjadi Kerup Kerup Itu Kemudian Yang Satunya Dengan Suara Lantang Berkata Hormat Senjata Sang 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 Pemilik Taman Dihormati Saya Pun Dihormati Dengan Standar Yang Sama Bukan Remah Remah Lihat Anda Mengerima Penghormatan Bukan Remah Remah Seperti Mereka Menghormati Sang Pemilik Taman Demikian Pun Juga Anda Yang Berjalan Bersama Dengan Dia Itulah Yesus Sudara Kekasih Haleluya Oke Kita Kembali Lihat Ingat Mandat Atau Kuasa Yang Kita Terima Bukan Untuk Memerintah Secara Absolut Itu Ingat Kita Belum Memerintah Sekarang Belum Kata Kuncinya Pada Kisah Rasul Pasal Satu Delapan Kuasa Diberikan Untuk Apa Bersaksi Itulah Ayat Acuan Daripada Hot Apa Namanya Tema Rock Untuk Bulan Ini Untuk Bersaksi Sudara Aku Bukan Untuk Memerintah Memerintah Mungkin Secara Parsial Barangkali Tapi Absolut Belum Sudara Kekasih Tuhan Untuk Bersaksi Tentang Kristus Nah Kesaksian Itulah Yang Menjadi Karpet Merah Buat Sudara Dan Saya Untuk Apa Nanti Nanti Di Penghujung Sana Memerintah Bersama Dia Selama Lamanya Wasyukuri Mari Sudaraku Semakin Bertambah Kesaksian Hidupmu Karena Itu Karpet Merah Oke Mari Kita Fokus Pada Judul Hotbah Tadi Menyibak Identitas Mandataris Sang Raja Sudaraku Tuhan Tidak Sibuk Pikirkan Surat Surat Mandat Yang Tuhan Pikirkan Cuma Satu Kepada Siapa Atau Di Tangan Siapa Mandat Itu Diberi Tidak Ada Lain Yaitu Sudara Dan Saya Sudaraku Haleluya Tapi Menjadi Mandataris Tidak Ditentukan Oleh Hubungan Emosional Kita Dengan Dia Tidak Ditentukan Disana Sudaraku Tidak Contoh Hubungan Emosional Jangan Cuma Semata Mata Karena Menganggap Sebagai Warga Representatif Of Christ Kingdom Dengan Punya Stiker Yang Penuh Di Mobil Dengan Pendekatan Pendekatan Formalistik Maka Dianggap Bahwa Anda Telah Memiliki Hubungan Yang Pantas Menerima Yang Namanya Mandat Itu Oh Tidak Sudaraku Yang Ditentukan Adalah Hubungan Roh Kita Dengan Dia Identitas Saudara Dan Saya Terhubung Secara Roh Dengan Dia Dan Punya DNA Yang Jelas Dengarkan DNA Dan DNA Aku Adalah DNA Bangsawan Kerajaan Sorga Katakan Kiri kanan Kamu Bangsawan Yes Cuma Satu Ibu Saja Sebelah Sana Tepuk Tangan Bangsawan 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 Itu Identitimu Bangsawan Saudaraku Haleluya Bangsawan Hanya Dengan Itu Kita Layak Tampil Berani Bersaksi Tentang Kristus Di Panggung Siar Injil Akhir Jaman Orang Di Luar Sana Berkata Begini Itu Bohong Besar Itu Bohong Besar Itu Bohong Belaka Tentang Kebangkitan Kristus Tapi Saya Mau Beritahu Buat Saudara Yang Dikasihi Ketika Kecembruan Mereka Menaik Dengan Begitu Luar Biasa Bahkan Mengalamatkan Kesaksian Kita Dengan Kata Bohong Sebetulnya Ini Dia Mereka Cemburu Karena Mereka Tahu Pribadi Yang Kita Saksikan Begitu Seksi Untuk Sebuah Kehidupan Dalam Kekekalan Begitu Seksinya Pribadi Itu Sebagai Penjamin Daripada Kehidupan Dalam Kekekalan Haleluya Untuk Mendeklarasikan Mandat Raja Saudaraku Sorga Tidak Butuh Panggung Siar Injil Yang Semegah Altar Yang Saya Berdiri Sorga Tidak Butuh Itu Ya Betapapun Kalau Itu Ada Puji Tuhan Tapi Saudara Gekasih Panggung Itu Seringkali Fenomenal Ada Buktinya Ya Di Malta Gigitan Ular Di Tangan Paulus Telah Menjadi Panggung Siar Injil Yang Sangat Hebat Untuk Dia Menginjili Gubernur Malta Yang Bernama Publius Menolak Kebangsawanan Mesir Oleh Musa Dianggap Sebagai Panggung Siar Injil Yang Sangat Luar Biasa Ketika Dia Mengenali Nasionalisme Bukan Nasionalisme Mesir Dia Kenali Antene Parabola Rohaninya Menangkap Dengan Luar Biasa Baik Apa Yang Ada Di Atas Kepala Bangsawan Bangsawan Mesir Yaitu Ular Kobra Dia Sadar Saya Bukan Keturunan Ular Kobra DNA Saya Bangsawan Kerajaan Sorda Luar Biasa Sangat Luar Biasa Mari Kita Terus Haleluya Bersaksi Berarti Anda Livestream Tentang Hidup Dan Diri Anda Ingat Itu Baik Baik Bersaksi Berarti Anda Sedang Siaran Langsung Tentang Diri Anda Sendiri Menyangkut Keyakinanmu Akidahmu Kepada Kristus Dan Kebangkitannya Kebangkitan itu Final dan Absolut Sama Dengan Kematiannya Nah Bagaimana Kita bisa Punya Keberanian Punya Nyali Untuk Hal itu Saudaraku Tapi Untuk Bersaksi itu Hostnya Jangan Orang lain Hostnya Harus Saudara Sendiri Dan Saya Sendiri Itu Sangat Sangat Penting Sah Sah Saja Kalau Kita Punya Cerita Tentang Orang Lain Itu Juga Menjadi Berkat Tapi Menyedihkan Kalau Kita Tidak Punya Kisah Sendiri Kenapa Kita Dituntut Untuk Punya Kisah Sendiri Tau Kau Saudara Kisah Para Rasul Ada Penutupnya Pasal Penutup Nehi Tidak Ada Kenapa Kisah Rasul Tidak Ada Penutup Karena Kisah Itu Masih Harus Dilanjutkan Sampai Kristus Datang Pada Kali Yang Kedua Siapa Penulis Kisah Itu You And Me Anda Dan Saya Kita Masing-masing Punya Kisah Itu Mengapa Dimana Argumentasi Formalistiknya Yang Menjamin Akan Hal Itu Baca Yohanes Pada Pasal 21 Ayat 25 Ayat Terakhir Jika Perkara Menyangkut Yesus Harus Ditulis Maka Tak ada Buku Dan dunia Ini yang Sanggup Untuk Memuatnya Karena Itu Anda Dan Saya Menjadi Saksi Artinya Itu Tertulis Di hati Pikiran Di Hidupmu Di Kesaksian Sehingga Kita Harus Meneruskan Itu Kemana-mana Saudaraku Wah Menjadi Mandataris Tidak Gampang Saudara Kekasih Menjadi Saksi Berarti Harus Punya Pengalaman Yang Nyata Dan Hidup Pasti Ada Pengacara Disini Advokat Disini Juga Ada Pasti Saksi Saksi Itu Kuhab Pada Pasal Satu Butir Yang Ke 26 Itu Berkata Bahwa Harus Dengar Sendiri Harus Lihat Sendiri Harus Alami Sendiri Itu Baru Namanya Saksi Nah Kalau Kita Bersaksi Berarti Kita Dengar Sendiri Berita Itu Kalau Kita Bersaksi Berarti Kita Lihat Sendiri Kalau Kita Bersaksi Berarti Kita Punya Pengalaman Pribadi Dengan Dia Oh Menyedihkan Kalau Anda Mau Menuju Ke Sorga Atau Punya Keserupaan Destinasi Kita Untuk Serupa Dengan Tuhan Tapi Kita Tidak Punya Kesaksian Pengalaman Pribadi Dengan Dia Itu Sangat Menyedihkan Banyak Orang Gagal Disini Karena Kesaksiannya Tumpul Karena Dia Mengalami Yang Namanya Krisis Identitas Murid Sekalas Petrus Si Tukang Interupsi Itu Saja Itu Pernah Mengalami Yang Namanya Krisis Identitas Dia Tidak Kenal Yesus Pada Jarak Kurang Lebih 200 Hasta Pada Yohanis Pasal 21 Dikatakan Disana Waktu Waktu Dia Mengambil Keputusan Untuk Kembali Melaut Padahal Pasal Sebelumnya Ketemu Dengan Tuhan Waktu Tuhan Datang Kepada Mereka Tuhan Berkata Kuberikan Kepadamu Damai Sejahtera Di Pasal 20 Pasal 21 Dia Mengambil Keputusan Untuk Kembali Melaut Oh Menyedihkan Saudara Kekasih Tuhan Kembali Melaut Maka Murid yang Dikasih Yesus Berkata Kepada Petrus Mendengar Bahwa Itu Tuhan Maka Ia Mengenakan Pakaiannya Sebab Ia Tidak Berpakaian Lalu Terjun Kedalam Danau Apa Yang Menjadi Pesan Disini Saudara Kekasih Berjarak Dekat Tapi Tidak Kenal Yesus Pertama Yang Kedua Ada Indikasi Yang Begitu Menyedihkan Karena Ketika Yohanes Berkata Itu Tuhan Baru Dia Boro Boro Pakaian Berarti Dia Telanjang Saudaraku Artinya Begini Saudara Jumpa Tuhan Dengan Ketelanjangan Bakalan Tidak Pernah Ketemu Ketelanjangan Disini Gambaran Daripada Dosa Sama Sekali Tidak Bisa Terkoneksi Tidak Bisa Cumin Kalau Kita Hidup Dalam Dosa Saya Pikir Semua Bapak Ibu Selian Saudara Kekasih Mengetahui Hal Ini Tetapi Ada Fakta Yang Lain Yang Perlu Untuk Kita Lihat Masa Jarak 90 Meter 200 Hasta Sama Dengan 90 Meter Tidak Kenal Dia Nah Itulah Saudaraku Betapa Menyedihkan Perjalanan Rohanimu Yang Menaik Sudah Luar Biasa Tapi Tidak Anjlok Turun Kebawah Pada Level Di bawah Titik Nadir Dan Ini Sangat Menyedihkan Sekali Membuat Hubungan Dengan Tuhan Menjadi Berjarak Dengar Kedekatan Rentan Keretakan Kedekatan Rentan Keretakan Dan Bukan Tuhan Yang memulai Dia tidak Pernah Yang memulai Adalah Kita Saudaraku Haleluya Lihat Puji Tuhan Slide yang berikut Kidung Agung Pasal 5 Ayat 3 Sampai 6 Disini Mempelai Wanita Mewakili Gereja Mewakili Saudara Dan saya Tiba-tiba Kemudian Dia mendengar Pintu Dikutuk Oleh sang mempelai Pria Lalu Dia bilang Bajuku Telah Kutinggalkan Kira-kira Begitu Dari kamar Dia berteriak Buat mempelai Pria Yang di depan Pintu Sana Bajuku Telah Kutanggalkan Kekasihku Ayat 6 Kekasihku Kubekalkan Pintu Tapi Kekasihku Sudah Pergi Lenyap Seperti Pingsan Aku Ketika Ia Menghilang Kucari Dia Tetapi Tak Kutemui Kupanggil Tetapi Tadi Sahutnya Oh Ini dia Oh Banyak orang Percaya Yesus Dan berpikir Bahwa Yang namanya Intimisi Keintiman Dengan dia Itu Dapat Diambil dari Kebiasaan Kebiasaan Manusiawi Jadi Waktu Seorang Istri Meladeni Seorang Suaminya Maka Dia harus Dalam Keadaan Telanjang Begitulah Dia membawa Dalam Pikirannya Untuk Berjumpa Berintiman Dengan Tuhan Oh Dengar Baik-baik Apa yang Terjadi Bajuku Telah Kutanggalkan Dan Sedihnya Dia Yang Kenam Dia Pergi Buka Pintu Kekasihku Sudah Pergi Sudara Jemputlah Tuhan Berjubahkan Kebenaran Dan Kekudusan Tidak Bisa Dengan Ketelanjangan Sudara Kekasih Tidak Bisa Sudaraku Syukurlah Ada Yohanes Baru Dia Memakai Pakaian Pesannya Begini Dalam Hidupmu Di Sisa Tapak-tapak Sejarah Perjalanan Yang Tuhan Tentukan Bagi Keselamatan Jagalah Untuk Dekat-dekat Dengan Orang Yang Mengasihi Tuhan Dengan Orang Yang Mengenal Tuhan Haleluya Tapi Mandat Tidak Dimulai Dari Kisah Rasul Pada Pasal 4 Ayat 33 Saja Kita Terus Mandat Itu Juga Dimulai Pada 1 Korintus Pada Pasal 11 Ayat 26 Tolong Dibantu Next Ya 1 Korintus 11 Ayat 26 Tahan Itu Saja Ada Korelasi Antara Kisah Rasul 4 Ayat 33 Dan 1 Korintus 11 Ayat 26 Sebab Setiap Kali Kamu Makan Roti Dan Minum Cawan Ini Kamu Memberitakan Kematian Kristus Sampai Ia Datang Ikut Perjamuan Kudus Artinya Begini Kita Mendeklarasikan Juga Kematian Kristus Baik Secara Verbal Atau Lisang Maupun Juga Melalui Cara Berbagi Hidup Nah Saudara Kasih Kalau kita Tidak Melakukan Tentang Hal Itu Tandanya Kita Sedang Beralam Ketelanjangan Bayangkanlah Ketika Sebentar Kita Ambil Bagian Dalam Sakramen Perjamuan Perjamuan Kudus Bayangkanlah Apa Yang Ada Dilubuk Hati Kristus Saat Dia Tersalib Di Golgota Saya Percaya Yang Ada Dilubuk Hati Dia Cuma Tentang Kita Bukan Tentang Siapa Siapa Saya Percaya Itu Alam Pun Ikut Merasakan Hati Tuhan Itu Saudaraku Ketika Kita Diberi Kuliah Oleh Alam Tentang Bagaimana Kesadaran Kita Untuk Mengerti Derita Kristus Karena Derita Kristus Adalah Karena Kita Derita Kristus Adalah Tentang Kita Derita Kristus Adalah Untuk Kita Ketika Tak Berjejer Krans Bunga Di Sepanjang Perjalanan Dari Golgota Sampai Kubur Yusuf Arimathea Ketika Tidak Ada Tembakan Salvo Mengirini Kepergian Alam Justru Mengambil Ali Posisi Itu Matahari Tiga Jam Reduk Pudar Kemuliaannya Sebagai Rasa Hormat Kepada Kristus Bumi Gempa Terjadi Gempa Bumi Sebagai Tanda Tembakan Salvo Buat Kepergian Bumi Pun Juga Merasa Malu Sadar Bahwa Saya Bumi Cuma Tumpuan Kaki Dari Pria Dia Yang Tidur Di Dalam Kubur Yusuf Arimathea Dia Tidak Punya Kesenggupan Untuk Menahan Pribadi Itu Pertanyaannya Jika Demikian Bagaimana Dengan Saudara Dan Saya Dalam Merenungkan Semua Kebenaran Yang Disampaikan Untuk Kita Embang Memberitakan Kematian Kristus Sampai Dia Datang Pada Kali Yang Kedua Menyibak Identitas Jati Diri Itu Hanya Terjadi Kita Mengerti Apabila Kita Berada Di Tempat Yang Tepat Dan Pada Waktu Yang Tepat Dimana Tempat Yang Tepat Yohanes 19 E25 Sampai 27 Berkata Dekat Salib Yesus Berdiri Ibunya Dan Saudara Ibunya Maria Istri Klopas Dan Maria Magdalena Ketika Yesus Melihat Ibunya Dan Murid Yang Dikasihinya Di Sampingnya Berkatalah Ia Kepadanya Ibu Inlah Anakmu Kemudian Katanya Kepada Muridnya Inlah Ibumu Dan Sejak Saat Itu Murid Itu Menerima Dia Di Dalam Rumahnya Nah Saudara Kekasih Sekali Lagi Mengerti Identitas Kita Hanya Dapat Terjadi Apabila Kita Berada Didekat Salib Yesus Didekat Salib Yesus Keadilan Tuhan Dan Kasih Berjumpa Bersuah Disana Disanalah Kehidupan Rohani Anda Dan Saya Didaur Ulang Untuk Menjadi Serupa Dengan Dia Bahkan Didekat Salib Yesus Dengarkan Ini Pelajaran Pertama Tentang Divine Family Diajarkan Di Semua Ajaran Yang Lain Itu Cuma Secara Implisit Tetapi Secara Eksplisit Itu Didekat Salib Yesus Kala Itu Yesus Bilang Buat Maria Ibunya Bu Yohanes Ini Anakmu Dan Kepada Yohanes Yesus Bilang Nah Itu Ibumu Coba Perhatikan Baik-baik Di Ayat Terakhir Di Frasa Terakhir Sejak Saat Itu Murid Itu Menerima Dia Dalam Rumahnya Artinya Ada Sesuatu Yang Salah Dalam Hubungan Para Murid Dengan Ibu Yesus Mungkin Bicara Tentang Soal Kedekatan Siapa Tahu Ada Kecumberuan Sehingga Mereka Sepertinya Tidak Bareng Bareng Tidak Menyatu Hati Tetapi Didekat Salib Gambaran Daripada Yang namanya Keluarga Ilahi Hanya dapat Terwujud Dan terjadi Oleh Pengorbanan Kristus Di Golgota Bukan Darah Daging Tetapi Darah Yesus Tuhan Haleluya Maaf Saya Agak Pilek Saudara Kekasih Kita Teruskan Dari Salib Inilah Iblis Kewalahan Saudaraku Iblis Paham Tentang Doa Yesus Dalam Yohanes 17 Ingat Ketika Dia Mengerti Wah Dari Sini Ada Deklarasi Keluarga Ilahi Iblis Ingat Doa Yesus Yohanes 17 Supaya Mereka Menjadi Satu Seperti Aku Dan Bapak Menjadi Satu Tau Kesudara Mega Proyeknya Iblis Hari Ini Apa Apakah Untuk Membuat Semua Orang Di Bali Menjadi Pencando Narkotika No Apakah Untuk Membuat Semua Orang Menjadi Orang Yang rusak Peminum Pembunuh Juga Tidak Mega Proyeknya Iblis Adalah Menghancurkan Persebutuhan Suami Istri Orang Tua Anak Itu Mega Proyeknya Karena Dia tahu Semua Yang Lain Yesus Berfirman Tapi Menjadi Satu Yesus Berdoa Ingat Itu Baik Baik Saudara Ingat Baik Haleluya Mari kita Lihat Betapa Pentingnya Persebutuhan Slide Ke 6 Tolong Yes 41 Ayat 8 Kita Lihat Disana Tapi Engkau Israel Hambaku Hayakub Yang telah Kupilih Keterunan Abraham Yang Kukasihi Di Ayat Ini Wah Bagus Kali Sepaan Tuhan Kepada Israel Dan Kepada Yaakub Israel Hambaku Dan Yaakub Telah Kupilih 6 Ayat Kemudian Di Ayat 14 Sapaannya Menjadi Berbeda Label Yang Diberikan Berbeda Haisi Cacing Yaakub Dan Haisi Ulat Israel Wah Turun Di Bawah Titik Nadir Saudaraku Apakah Ini Penghinaan Tuhan Kepada Israel Dan Yaakub Saya Percaya Tidak Dengarkan Ini Ini Pun Bahasa Metafora Saya Percaya Tidak Dimana Tidak Saya Percaya Melalui Ayat 14 Tuhan Mau Ajar Kepada Kita Untuk Memahami Yang Namanya Kesetaraan Yang Namanya Kesamaan Yang Namanya Keserupaan Supaya Alam Satu Oikos Satu Komunitas Satu Persekutuan Yang Memang Hebat Kita Buktikan Ya Kita Buktikan Kalau Saya Suruh Anda Memandang Kiri Kanan Anda Kan Menjawab Tidak Serupa Pastif Tidak Sama Pastif Saya Setuju Tetapi Apa Pesan Tuhan Lewat Pelajaran Di Ayat 14 Jangan Takut Hai Si Cacing Yakub Hai Si Ulat Israel Dengarkan Ini Saudara Esok Kumpulkanlah Seluruh Cacing Di Tanah Bali Kumpulkanlah Seluruh Ulat Di Tanah Bali Yang Satu Spesis Kalau Manusia Dengan Monyet Sudah 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 Berbeda Ya Manusia Satu Spesis Kita Diwakili Oleh Cacing Dan Ulat Buatlah Kontes Ratu Kecantikan Daripada Cacing Dan Ulat Sepuluh Bali Datang Kesini Ditahukan Buat Saya Pak Pendeta Kami Sudah Ketemu Cacing Yang Paling Cantik Dan Paling Tampan Kalau Anda Dapat Saya Berhenti Menjadi Gembala Rock Di Sorong Cucur Artinya Begini Tuhan Mau Bilang Baik Engkau Si Miskin Dan Si Kaya Engkau Si Tampan Dan Si Buruk Rupa Engkau Si Rambut Keriting Maupun Si Rambut Lurus Engkau Si Mata Sipit Maupun Si Mata Bulat Engkau Si Hidung Mancung Maupun Si Hidung Pesek Di Hadapanku Sama Haleluya 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 Itulah ciri identitas Saya masuk pada bagian akhir Kita Itu Begitu Berharga Katakan Kiri Kanan Kamu Sangat Berharga Coba Lihat Keras bunga Di Orang Mati Berharga Di Mata Tuhan Kematian Semua Orang Yang Dikasih Mati Saja Berharga Apalagi Hidup Saudaraku Ya Mati Saja Berharga Apalagi Hidup Nah Saudara Pasti Banyak Tau Atau Semuanya Tau Lukisan Termahal Di Dunia Adalah Salvatur Mundi Sekarang Ada Di Istana Putra Daripada Raja Arab Saudi Dia Membeli Pada Lelang Dengan Harga 6,4 Triliun Sudah Empat Tahun Dia Meliki Harganya 6,4 Triliun Yang Termahal Di seluruh dunia Hari ini Lihat Tapi mari Lihat Tolong Ditayangkan Masmur 139 Lihat Siapa Anda Dan Saya Yang Pasti Tuhan Berkata Aku Melukis Engkau Di Tanganku Selvatur Selvatur Mundi Dilukis Di Atas Kanvas 6,4 Triliun Tapi Anda Dan Saya Kita Dilukis Di Tangan Tuhan Sebab Engkau Yang Membentuk Buah Pinggangku Menun Aku Dalam Kandungan Ibuku Aku Bersyukur Kepadamu Oleh Karena Kejadian Ku Dasjat Dan Ajaib Ajaib Apa Yang Kau Buat Dan Jiwaku Benar-benar Menyadarinya Oh Dengar Saudara Kekasih Tuhan Sebelum Pulang Sebentar Kamu Dijadikan Dasjat Dan Ajaib Oleh Tangan Tuhan Yang Dasjat Dan Ajaib Untuk Menikmati Perkara Perkara Dasjat Dan Ajaib Jangan Rasa Minder Jangan Merasa Tidak Pede Aku Dijadikan Dasjat Ajaib Oleh Tangan Dia Yang Dasjat Dan Ajaib Untuk Menikmati Perkara Perkara Yang Dasjat Dan Yang Ajaib Nah Ini Dia Luar Biasa Saudaraku Ini Dia Karena Itu Deklarasikan Kepada Siapapun Hari Ini Tentang Kristus Yang Sudah Menjadikan Kita Dasjat Ajaib Dia Bangkit Dan Dia Telah Membangkitkan Keterperukan Bisnismu Dia Bangkit Dan Membangkitkan Kehidupan Keluargamu Yang Berantakan Dia Bangkit Untuk Membangkitkan Kembali Melakukan Pemulihan Terhadap Yang namanya Keretakan Rumah Tangga Keluargamu Dia Melakukan Semuanya Itu Saudara Hati 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 Ini Namun Aku Rindu Itu Adalah Malkitab Roma 8 Ayat 19 Sebab Dengan Sangat Rindu Segala Makhluk Menantikan Saat Anak Anak Allah Dinyatakan Dunia Rindu Lihat Itu Saudaraku Tapi Ini Segala Makhluk Anjing Babi Kecua Ular Semuanya Memang Rindu Tunggu Apa Benar Tidak Ingat Amanat Agung Pada Markus Pada Pasal 15 16 Pergi Beritakan Injil Kepada Segala Makhluk Benarkah Anjingmu Di rumah Sudah Kamu Injili Dia Juga Tidak Tapi Maksud Segala Makhluk Ini Apa Karena Dosa Kelakuan Manusia Syukur Kita Sudah Jadi Manusia Sekarang Waktu Berubah Tapi Ada Yang Masih Kayak Binatang Maka Mereka Digelongkan Dalam Makhluk Tadi Mereka Sedang Menunggu Mari Saudara Gakasih Tuhan Jangan Pernah Kendur Dalam Gairahmu Untuk Hal Itu Sayangnya Banyak Orang Gagal Untuk Meladini Ekspektasi Daripada Mereka Di luar Sana Ini Tipe Orang Percaya Yang Rimbun Pohon Hidup Hampa Buah Rohani Ini Tipe Orang Percaya Yang Subur Tampilan Fisik Tapi Mandul Rahim Rohani Mandul Rahim Rohani Nah Saudara Sedikit Lagi Jadi Mandataris Itu Artinya Siap Diomeli Dengan Nada Nada Minor Waktu Kamu Pulang Sebentar Mungkin Ada Orang Yang Mencemoh Bicara Tentang Kamu Dan Masa Lalumu Tapi Saya Mau Beritahu Kekebalan Rohanimu Diuji Di Sana Laden Dengan Senyum Luar Biasa Kita Punya Pemimpin Kita Pak Arifin Ya The Smiling Leader Senyum Yang Penuh Urapan Perlu Ditebarkan Dimana Mana Kalau Nada-nada Minor Itu Artinya Anda Dijinkan Masuk Di Kapsalon Sorga Lalu Itu Kosmetik Kosmetik Sorga Yang Harus Mendandani Kamu Dan Aku Untuk Dipersiapkan Bersanding Dengan Sang Mempelai Pria Yaitu Kristus Tuhan Bahkan Tidak Cukup Itu Kalau Nada Minor Itu Juga Datang Kepadamu Itu Adalah Pesawat Terbaik Pesawat Supersonik Terbaik Yang Disiapkan Sorga Untuk Kita Supaya Kita Terbang Tau K Number Flight Daripada Pesawat Itu F 129 Nomor Penerbangan F 129 Filipi Satwa 29 Kepada Kamu Dikarunyakan Bukan Saja Untuk Percaya Tapi Juga Untuk Menderita Untuk Dia Haleluya Banyak Banyak Yang Sudah Punya Boarding Pass Tapi Sayangnya Tidak Mau Masuk Untuk Check In Waktu Datang Check In Di Counter Itu Bilang Close Oh Menyedihkan Mereka Berpikir Masih Ada Waktu Hari Ini Masih Ada Tuhan Itu Ya Tetapi Tau Kesudara Salah Besar Waktu Anda Berfilsafah Bahwa Waktu Adalah Emas No Time Is Time Waktu Adalah Waktu Emas Adalah Emas Untuk Mengerti Nilai Waktu Tanyakanlah Kepada Seorang Yang Terlambat Tiga Menit Untuk Melapor Di Counter Penerbangan Disana Dia Ketemu Sudah Close Untuk Mengerti Nilai Waktu Tanyakanlah Kepada Seorang Yang Terlambat Satu semester Dalam Perkuliahannya Haleluya Uang Bisa kita Kejar Kita pun Biasa Bisa Mengejar Uang Tapi Waktu Tidak Bisa Mengejar Kita Kitalah Yang Mengejar Waktu Haleluya Ayat Terakhir Wahyu 10 Ayat 5 Sampai 6 Dan Malaikat Yang kulihat Berdiri Di atas Laut Dan Di atas Bumi Mengangkat Tangan Kanannya Ke Langit Dan Bersumpah Demi dia Yang hidup Sampai Selama Lama Yang telah Menciptakan Langit Dan Segala Isinya Dan Bumi Dan Segala Isinya Dan Laut Dan Segala Isinya Katanya Tidak Akan Ada Penundaan Lagi Dengar Saudara Boleh Tepuk Tangan Tapi Ini Serius Sorgamen Diklir Di abad Pertama Suaranya Telah Keluar Pengumuman Telah Keluar Nah Tidak Akan Ada Penundaan Lagi Artinya Terlalu Lama Tuhan Suka Menunda Nunda Keputusan Untuk Memurkai Manusia Tapi Kali Ini Tidak Lagi Saudaraku Tidak Lagi Karena Itu Berubah Pikir Ingat Waktu Adalah Waktu Waktu Bukan Emas Saudaraku Bukan Emas Haleluya Apa Yang Harus Kita Lakukan Sekarang Kalau Orang Iri Buat Kamu Itu Karena Mereka Cemburu Lihat Kamu Di Promosi Tuhan Kalau Orang Menghina Kamu Karena Melihat Kamu Sedang Dipuji Oleh Tuhan Karena Orang Sedang Merendahkan Kamu Karena Mereka Cemburu Melihat Kamu Sedang Diangkat Oleh Tuhan Kalau Ada Orang Yang Menceritakan Masa Lalum Yang Hitam Kelam Itu Karena Mereka Tahu Mereka Melihat Tuhan Sedang Mempersiapkan Masa Depan Yang Gilang Gemilang Sepanggilan Anak saya Tim Musik Kita Akhiri Apakia Jitu Terakhir Kasih Karunya Yang Melimpah Luar Biasa Dua Ketersediaan Dari Sorga Yang Diberikan Pagi Pagi Menjelang Siang Ini Sudara Dengar Exploitasikanlah Seluruh Potensi Kasih Karunya Yang Tuhan Berikan Kepadamu Mari Kita Jujur Sekali Lagi Mari Kita Jujur Tuhan Tunggu Kita Di Ruang Tunggunya Menanti Kejujuran Kita Untuk Berkata Tuhan Ini Aku Kalau Anda Dan Saya Masih Bisa Mengampuni Itu Cuma Karena Kasih Karunya Kalau Anda Dan Saya Masih Bisa Memberi Dengan Tulus Hati Kepada Tuhan Dan Pekerjaannya Itu Cuma Juga Karena Kasih Karunya Bahkan Kalau Anda Bisa Mengampuni Seseorang Itu Juga Karena Kasih Karunya Saya Minta Silahkan Tim Naikkan Sebuah Pujian Mari Tundukan Kepala Saudara Renungkanlah Kebenaran Tadi Jujur Haleluya Jujur Kadang Kutas Sanku Hadapi Semua Bebanku Menantikan Jawaban Menolak Untuk Menyerah Ketau Kau Tuhan Yang Sang Menolong Dalam Sesaku Namun Meskipun Kau Perlu Bukan Tetap Menyembah Mu Bukan Menyanyi Sampai Jiwamu Percaya Sampai Hatiku Mendengar Lagu Pengharapan Terima Kau Bukan Berserah Kau Aku Tersendiri Yang kita mengasihi Bakar di dalam hatimu Kukang menyembamu Persiapkan hatimu mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus sedara Mari bangkit berdiri Haleluya Tadi Pak Arifin contohkan sadrak mesak Abednego Dalam api pun mereka menyembah sang raja Haleluya Haleluya Ambil keputusan pada saat ini Memilih berdiri dekat salib Yesus Supaya kita dicerahkan untuk mengerti rencana besar Tuhan bagi kita Bapak di sorga Untuk membarui akta janji kami dengan engkau Siang ini kami mau mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus Kami tidak memandang hosti dan cawan anggur cuma sebagai lambang semata Kami minta dicerahkan dari tahta Bapak kuasa tubuh dan darah Yesus Benuhi hosti dan cawan anggur ini Benuhi hosti dan cawan anggur ini Supaya kami adalah persekutuan dengan tubuh dan darahmu Terima kasih Tuhan Yesus Terpujilah namamu Kami siap menyambutnya dengan ucapan syukur Dalam nama Yesus Dengarkanlah kesaksian kita pada malam waktu sebelum Yesus diserahkan di meja perjamuan itu Ia mengambil roti seraya mengucap syukur Ia mecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini setiap kali kamu makan daripadanya menjadi peringatan akan daku Percayakan saudara saat kita makan daripadanya Kita telah dalam persekutuan dengan tubuh Kristus Tuhan kita Makanlah dengan penuh iman dalam nama Yesus Baik Terima kasih Angka tinggi-tinggi cawan anggur di tangan kananmu melebihi kepalamu Setelah makan Yesus mengambil cawan anggur dan berkata Inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku Darah yang telah dicurahkan untuk menghapus dosa manusia Perbuatlah ini setiap kali kamu minum daripadanya menjadi peringatan akan daku Percayakan saudara saat kita minum dari cawan anggur ini Kita telah dalam persekutuan dengan darah Kristus Tuhan kita Minumlah dengan penuh iman dalam nama Yesus Haleluya Baik mari umat Tuhan kita siapkan hati pikiran kita Terima berkat silahkan bangkit berdiri Haleluya Kembalilah ke tengah-tengah kehidupanmu Jelajahilah minggu baru yang membentang ke depan Percayalah bahwa karpet merah dari sorga Tuhan gelarkan buat saudara dan saya Dan kita berjalan diatasnya dan berkat Allah pasti mengejarmu Terimalah berkat itu sekarang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberimu sukacita damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan Melimpa ruah bagai hujan yang deras Datang dari takta Bapak di sorga Dalam Kristus Tuhan sumber berkat satu-satunya Oleh pertolongan kuasa roh Allah yang kudus Tetap tinggal menyertai-Mu Menyertai keluar masuk kita semuanya Sekarang dan selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Katakan bersama Amen Selamat berhari minggu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton